Intro Oke, selamat berjumpa lagi dengan Arcomwood Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial Cara pengetesan hasil air siap minum dari sistem reverse osmosis Atau reverse osmosis sistem Yang kali ini lagi-lagi suaranya karena kita di pinggir jalan Agak sedikit Ada suara-suara motor Mohon dimaklumi Ambil sisi baiknya aja Yang kurang baik mohon abaikan Oke, kebetulan ini unit sudah saya pasang atau install untuk tes demo saja Seadanya Ini dari keran Yang warna hijau Ini dari keran Terus Ini air Ini Ini Inlet Air masuk dari keran Kemudian di Filter oleh Sedimen Filter sedimen Ini Yang ini Karbon Ini Karbon blok Oke Setelah di Dari karbon ketiga filter ini Sedimen Sedimen Karbon dan karbon blok Air Masuk ke Pompa Yaitu pompa high pressure Pertekanan tinggi Kemudian langsung ke membran Ini Membran Ini Membran Dan Keluaran Membran Dua Yaitu Air bersih Dan Air buangan Air bersih Terus Diteruskan ke Yang warna putih Namanya Poskarbon Poskarbon Adalah Untuk Mengembalikan Rasa Supaya Rasa Airnya Enak Terus Yang kuning Adalah Tambahan Bioenergi Untuk Mengembalikan Sedikit Mineral Supaya Tidak Pahit Rasanya Airnya Biasanya Kalau RO Murni Airnya Sedikit Pahit Kemudian Diproses Lagi Keluar Melalui Kran Kita Ambil Air Satu lagi Yang dari Membran Dipecah Jadi Air Air Pembuangan Jadi Air Dari Kran Dibelah Jadi Dua Yang satu Dengan Tekanan Tinggi Yang satu Jadi air bersih Dan Yang Mengandung Jat Padat Dia akan terbuang Ke Pembuangan Satu lagi Yang Dari Post-Carbon Untuk Cadangan Air Dia Akan Dimasukkan Ke Tabung Jadi Kalau posisi Kran Sedang Off Dia akan Masuk ke Tabung Ap Apabila Kita butuh Air Setiap saat Kita tinggal Buka Kran Oke Hasilnya Seperti Apa Kita akan Uji Ini Yaitu Hasil RRO RRO Ini Kita coba Kita akan Ambil Akhirnya Kran saya Buka Oke Saya ambil Air Pembuangan Satu lagi Saya akan Ambil Dari Air Pembuangan Atau Air yang Dibelah Dari Membran Nanti Kita bisa Tes Kebetulan Saya Enggak Menggunakan TDS Kita Hanya pakai Yang simple Ini Saya pakai Satu Nanti Elektrolisa Yang Satu Rangkaian Lampu Lampu Ini Sebenarnya Hanya simple Kelihatannya Mungkin Agak ribet Padahal Hanya Kabel Yang Kita Putus Yang Satu Kita Berikan Dipecah Begini Jadi Ini Fungsinya Sebagai Saklar Atau Switch Cuma Aplikasikan Air Oke Bagaimana Cara kerjanya Langsung Ini Sumber Dari PLN Kita Tolok Ini Kalau Kita Tempel Di Benda Yang Tidak Mengandung Besi Atau Penghantar Tidak Menyala Lampunya Tapi Bila Ini Besi Ini Dia Menyala Contohnya Oke Ini Saya Tempelkan Di Obek Dan Dia Menyala Demikian Juga Ini Akan Saya Coba Seperti Apa Kita Akan Tes Hasil Air Oke Tidak Menyala Artinya Tandungan Jat Padat Terarut Dalam Airnya Sudah Terbuang Bagaimana Dengan Air Yang Sisa Pembuangan Seperti Apa Apakah Menyala Lampunya Kawan-kawan Bisa Lihat Lampunya Menyala Kita Coba Lagi Disini Dia Menyala Oke Selanjutnya Kita Akan Tes Secara Elektrolisa Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Saya Akan Tes Dengan Alat Elektrolisa Kandungan Seperti Apa Di Air Bisa Dilihat Kita Urai Seperti Apa Air Yang Belum Diproses Atau Ini Kita Akan Aplikasikan Pembuangan Air R O Oke Sebentar Kita Butuh Waktu Beberapa Saat Untuk Membuktikan Seperti Apa Proses Hasil Mesin Mesin Lo Air Yang Dihasilkan Mesin Lo Ini Hasil Air Lo Dan Ini Hasil Limbah Ini Sudah Tidak Layak Konsumsi Artinya Kalo Dia Sampai Mendidih Artinya Dia Mengandung Masjid Padat Kayak Besi Logam Dan Lain Lain Kita Cukup Sebentar Seperti Itu Kauan Bisa Lihat Lain Air Lain Air Lain Lain Air Air Lain Lain Bisa Dibandingkan Kita Sandingkan Oke Kita Bisa Ambil Kesimpulan Dibandingkan Bahwa RO Adalah Air Sehat Layak Konsumsi Dengan Teknologi Depas Osmosis Melalui Membran Airnya Sangat Sehat Dan Ini Saya Akan Coba Langsung Minum Saya Nggak Akan Lihatkan Tapi Mungkin Sedikit Saya Akan Menuh Oke Sangat Oke Demikian Sedikit Tutorial Proses Pengolahan Atau proses Kerja Sistem Kerja Mesin Osmosis Demikian Terima kasih Salam Berbagi Terima kasih Sejap Ke gas Tuhan Di Tuhan An Tuhan 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 sub indo by broth3rmax